Intro Beberapa tahun lalu, Xiaomi mengguncang pasar smartphone dengan produk-produknya yang terjangkau dan spesifikasi yang mengesankan. Produk tersebut berhasil masuk ke Indonesia dan pasar global, dan sekarang Xiaomi berencana memasuki industri mobil. Pertanyaannya, apakah Xiaomi bisa mengulangi kesuksesannya seperti saat mengalahkan Samsung? Mari kita bahas lebih lanjut. Perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok ini, Xiaomi, kini sedang fokus mengembangkan mobil listrik. Menurut laporan dari CarNewsCina.com, perusahaan ini sedang melakukan uji coba terhadap mobil listrik terbarunya, yang bernama Xiaomi Modena 2024. Yang akan segera masuk tahap produksi massal, saat ini mobil listrik pertama mereka, Modena, sedang menjalani pengujian di musim dingin, hingga ke wilayah Mongolia di Cina. Di mana, wilayah tersebut memiliki suhu tertingin, sewa Xiaomi Lencun. Secara pribadi, ikut dalam pengujian ini. Mengetahui jarak tempuh dan ketahanan mobil ini dalam suhu rendah, Xiaomi Modena 2024 akan memulai produksi massal pada kuartal pertama di tahun 2024, dengan target pengiriman 10 juta kendaraan setiap tahunnya. Meskipun harga masih dirahasiakan, beberapa render global telah beredar. Desain MS-11 ini terlihat atraktif dengan gaya sportback dan atap yang melengkung hingga ke belakang. Desainnya yang minimalis memberikan daya tarik tersendiri. Beberapa bagian terlihat terinspirasi dari mobil supercar MC Lahren dan Aston Martin. Dengan lampu belakang yang mirip dan diffuser gelap di bagian bumper, Xiaomi Modena 2024 ini juga dilengkapi dengan fitur sensor canggih dan sistem bergendara otomatis seperti milik Tesla. Xiaomi Modena 2024 akan tersedia dalam beberapa varian, salah satunya menggunakan baterai blade dari BD dengan kapasitas standar 400V. Sementara varian lain menggunakan baterai Huawei Automotive System dengan platform 800V yang memungkinkan waktu pengisian 15 menit dari 0 hingga 80%. Semua varian dilengkapi dengan chip Qualcomm Snapdragon 8295. Mobil listrik ini juga memiliki banyak sensor yang dikembangkan melalui kerjasama dengan perusahaan Jerman, Continental termasuk kamera dan 5 radar. Kemudian dari harganya, meskipun harga Xiaomi Modena 2024 masih belum diumumkan secara resmi, beberapa informasi menyebutkan bahwa harganya akan berada di kisaran 700 jutaan. Dengan harga yang kompetitif tersebut, Xiaomi berpotensi untuk merebut pasar mobil listrik secara global, namun persaingannya akan sengit, terutama dengan Sony yang juga bekerjasama dengan Honda yang menggarap mobil listrik. Kesimpulannya, Xiaomi merupakan perusahaan teknologi terkemuka asal Tiongkok yang memasuki industri mobil dengan memproduksi mobil listrik Xiaomi Modena 2024. Dalam persaingan dengan produsen mobil lainnya, termasuk Tesla, Xiaomi berharap dapat merebut pasar dengan kombinasi harga yang kompetitif, desain menarik, dan teknologi yang canggih. Dengan rencana produksi massal dan target pengiriman yang ambisius, Xiaomi memiliki potensi untuk mengulangi kesuksesannya di industri smartphone dalam pasar mobil listrik di dunia. Terima kasih telah menonton!